Misteri Lukisan Tengkorak Jelit 28 Bab Fiei Teka teki kain pembungkus mayat 28 Kain pembungkus mayat Li Xiaohang tidak pendek tapi sangat gemuk, keningnya menonjol tinggi, dagunya maju ke depan membuat hidungnya. Kelihatan pesek dan amblas ke dalam, persis seperti manisan yang menempel di atas kue gepeng. Biarpun hidungnya tidak mancung, namun di saat sedang bangga, sedang gembira, dia akan menganggap hidungnya mancung sekali. Saat itu dia sedang berbicara dengan penuh semangat, penuh kebanggaan. Enso, kalau kau berusaha menghindar terus dengan berbagai alasan, jangan salahkan kalau aku tak berlaku sungkan lagi kepadamu. Kalau bukan aku yang mengurusi tempat ini, siapa yang bakal mengurusinya? Aku sangat hafal dan kenal baik dengan para pejabat negara, selama beberapa tahun terakhir pun sudah mengawal berpuluh kali barang berharga. Semua kepandayan yang dimiliki kokok cu sudah ku pelajari. Bila kau menyerahkan perusahaan ini kepadaku, paling tidak kau masih bisa menikmati kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram selama beberapa tahun. Sayangnya aku tak berani mengambil keputusan, jawab kau hujin dengan air matu bercucuran, aku mesti menunggu sampai kau hang liang balik. Ko hang liang li siau hang tertawa dingin, dia sudah mampus, kau masih ingin menunggunya? HMM, HMM, untuk menikahkan putrimu kau bilang harus menunggunya, menyerahkan perusahaan sinwi piyau kiok kepadaku juga dibilang menunggunya, kelihatannya kau memang sengaja hendak mempermainkan aku? Li Susiok, jangan bicara kasar kepada ibuku, selaku siau sim yang ada di sisi ibunya gusar, dulu, dulu kau tak berani berbuat begitu. Dulu? Itu cerita dulu ujar li siau hang sambil tertawa, waktu itu aku, aku hanya seorang piyau su tak bernama di bawah perintahku kok cu, mana mungkin aku punya kesempatan untuk bicara? Tapi sekarang, asal kau menikah? Denganku, ibumu berarti ibu mertuaku, tentu saja aku akan bersikap baik kepadanya, aku akan melakukan apapun sesuai keinginannya, bagaimana menurut kau? Saking jengkelnya kau siau sim sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Di meja lain duduk dua orang lelaki kekar, salah seorang di antaranya segera berseru, loli, tak usah membuang banyak waktu dan tenaga, untuk menghadapi seorang cewek kenapa mesti repot-repot? Mending kau naiki dulu badannya, kalau nasi sudah jadi bubur masa dia tak akan menurut? Seorang rekannya yang lain tertawa tergelak, serunya pula dengan suara yang menyebalkan, mendingan tua muda disikat semuanya, terus terang yang muda masih kinyal, yang tua pun masih mulus kulitnya, kalau kau tak mau, biar aku tanlui yang menyikat keduanya. Dalam ruang tengah hadir seorang pelayan tua, saat itu dengan metu merah pada menerkam ke depan sambil berteriak keras, kalian semua memang telur busuk syualan. Jaga mulut kalian, aku, aku. Sambil menerkam maju, dia mengayunkan kepalanya memukul kedua orang itu. Sinpek, Jerit Kohujin. Sebenarnya kung fu yang dimiliki Sinpek terhitung cukup tangguh, namun baru maju beberapa langkah, ia sudah disapu Lisiao Hang hingga jatuh terjerembap. Dua orang petugas yang lain segera menerkam ke muka sambil mengayunkan kepalan dan kakinya, menghajar pelayan itu habis-habisan. Dasar keparat umpat salah seorang lelaki itu sambil mencabut senjatanya, kau ingin cari mampus. Senjata itu siap ditusukan ke bawah. Sinpek, Jerit Koh siausim sambil mencabut pedangnya dan maju ke depan. Traaang, tusukan itu segera ditangkis. Lelaki itu menyeringai licik, tiba-tiba dia mengegos ke samping, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk meremas payudara sang nona. Merah padam wajah siausim lantaran jengah, dengan gusar dia mundur ke belakang, sedemikian mendongkolnya gadis itu hingga ujung pedangnya kelihatan gemetar keras. N.I.O. Beng Hoa, apa-apaan kau bentak Li Xiaohang tak senang. Ada apa? Meremasnya sebentar juga tak boleh sahut lelaki itu sambil tertawa. Kau berani. Hahaha N.I.O. Beng Hoa tertawa cabul, kau tak perlu berlagak sok suci, masih ingat beberapa hari berselang? Bukankah kau pun ikut menaiki badan si Yau Kim, si budak cilik itu? Paras muka Li Xiaohang sebentar memerah sebentar memucat, untuk sesaat dia tak mampu berkata-kata. Dalam pada itu Tan Lui, lelaki yang lain sudah mendekati Kau Hujin, kelihatannya dia pun bermaksud kurang ajar. Kau Hujin yang tak mengerti ilmu silat segera mundur ketakutan, segera siausim melintangkan pedangnya menghadang. Jelas ini berbeda teriak Li Xiaohang kemudian. Ah ah ah, semuanya toh perempuan, apa bedanya kata Tan Lui sambil tertawa, kalau dinaiki, rasanya juga sama saja, hahaha, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi kita mesti menjajal dulu satu per satu. Tidak bisa hardikli Xiaohang marah. Meskipun selama berada di Piau Kio Kho Hang Li yang tak pernah menghargaiku, namun berulang kali Kau Hujin mempromosikan aku, apalagi. Xiaohim pun pernah menaruh perhatian kepadaku, suatu saat ketika aku sedang sakit, ia pernah mengambilkan obat dan mengganti perban di lukaku. Bagi seorang lelaki Kang Li yang terbiasa hidup di ujung senjata, dia akan merasa sangat berhutang budi bila ada orang mau menaruh perhatian kepadanya, dan biasanya orang semacam ini tak akan melupakan budi kebaikan itu kendati hubungan mereka berada dalam kondisi terjelek pun. Tan Lui saling bertukar pandangan sekejap dengan N.I.O. Beng Hoa, kemudian sambil mengangkat tangannya mereka berkata, Ya sudah lah, bila kau ingin melindungi mereka, kami sebagai orang yang diutus atasan untuk mengikuti perintahmu juga tak bisa berbuat apa-apa. Cuma ingat, bila kau telah berhasil mendapatkan orang dan hartanya, kain pembungkus mayat itu mesti secepatnya ditemukan dan diserahkan kepada Taijin. Benar, kalau tidak, jangan harap kau bisa hidup dengan hati tenang. Butiran peluh mulai bercucuran membasai ujung hidung Li Xiaohong, kepada Kohujin segera tanyanya, Kain pembungkus jenazah Kohawai Sik sebenarnya kalian sembunyikan di mana? Peti mati pun sudah kalian bongkar, dari mana aku bisa tahu sahut Kohujin sengit. Masalah ini merupakan sebuah masalah yang amat serius, masalah yang menyangkut mati hidup kita semua, bila kau tahu lebih baik cepat katakan. Aku tidak tahu, dari mana bisa menjawab Kohujin tertawa pedih? Kau betul-betul tidak tahu hardik Li Xiaohong dengan metemendeli. Dengan perasaan gugup Kohujin mengjaleng. Menyaksikan mimik mukanya, Li Xiaohong tahu dia tidak sedang berbohong, tanpa terasa gumamnya, tidak mungkin, mana bisa begini? Tempo hari sewaktu kami bongkar peti matinya, Kohawai Sik hanya tinggal seonggok tulang yang bau, jelas di tubuhnya tidak ditemukan kain pembungkus mayat. Wah, bisa celaka kali ini, sambung N.I.O. Beng Hoa, seandainya mayat Kohawai Sik sudah dirusak oleh air tanah dan lumpur sehingga dasar peti mati rusak dan jenazahnya membusuk, biar ada kain pembungkus mayat pun bisa jadi sudah ikut hancur berantakan, mana mungkin bisa ditemukan bekas-bekasnya. Bekas apa tanya Tan Lui? Aku sendiri pun tidak jelas, N.I.O. Beng Hoa mengangkat bahunya, atasan hanya berpesan supaya kain pembungkus mayat dari keluarga Koh disembunyikan di dalam peti mati batu lapisan ketiga, di dalamnya sudah diberi obat anti pembusukan sehingga menurut aturan tak berakal rusak atau membusuk dalam jangka waktu 2-30 tahun, karena itu kita diperintahkan untuk mengambilnya. Tapi ketika kita bongkar kuburan itu, dasar peti mati sudah hancur, bukan saja lapisan pertama dan kedua hancur, lapisan ketiga pun ikut hancur, isinya sudah hancur berantakan, busuk dan tidak dijumpai kain pembungkus mayat, tentang tanda-tanda bekas. Bicara sampai di situ sorot matanya segera dialihkan ke wajah Li Xiaohong. Hijau membesi wajah Li Xiaohong, serunya, pesan yang disampaikan atasan kepadaku merupakan perintah rahasia, aku tidak perlu menjelaskan kepada kalian. Begitu Li Xiaohong membentak, Tan Lui dan N.I.O. Beng Hoa segera menyahut, baik. Namun dalam hati mereka merasa sangat tidak puas, pikirnya, kau menggunakan bulu ayam sebagai lencana perintah, HMM, akan kulihat bagaimana kare matimu bila sampai saatnya kau tetap tak berhasil menemukan kain pembungkus mayat itu. Li Xiaohong sendiri pun merasa hatinya sangat kalut, dia tahu jika kain pembungkus mayat tak berhasil ditemukan, maka dirinya pun akan tertimpa nasib malang. Setelah berpikir sesaat, ujarnya kemudian, Ansoko, aku selalu menghormatimu, aku tak ingin menggunakan kekerasan, bila kau tidak segera menjawab pertanyaanku, jangan sampai kesabaranku habis. Tapi aku benar-benar tidak tahu kain pembungkus mayat itu berada di mana, seru Kohujin sambil menangis, suaranya gemetar, ketika jenazah loya dimasukkan ke dalam peti mati, aku tidak tahu betapa pentingnya kain putih yang ada di situ, aku tak pernah menaruh perhatian. Kalau begitu, malam ini juga aku akan meniduri siausim tukas Li Xiaohong habis kesabarannya. Terlambat sudah mendadak terdengar seseorang menimpali, hari ini aku datang untuk mencabut nyawa anjingmu. Li Xiaohong merasa sangat mengenal suara itu, dengan terperan jatia berpaling, tampak empat sosok bayangan manusia telah menerjang masuk ke dalam, lalu dengan gerak serangan yang luar biasa cepatnya menghabisinya Wayne Yeo Beng Hoa serta Tan Lui yang masih berdiri tertegun. Baru saja Li Xiaohong hendak melarikan diri, keempat orang itu sudah mengepungnya dari empat penjuru. Hang Li yang teriak Koh Hu Jin kegerangan. Koh Xiao Sim pun berteriak dengan nada terkejut bercampur gembira, engkau tahu. Rasa gembira yang menyelimuti perasaan Koh Hu Jin serta Koh Xiao Sim benar-benar tak terlukiskan, bahkan untuk ditampilkan pada mimik mukanya pun susah. Rasa gembira bercampur kaget yang mereka rasakan saat ini boleh dibilang merupakan luapan perasaan yang luar biasa. Biarpun sejak awal Koh Hang Liang serta Tong Keng sudah membuat persiapan, tak urung mereka ikut terharu atas perjumpaan ini, dengan cepat Koh Hang Liang memeluk istri serta putrinya, sedangkan Tong Keng segera membangunkan sinpek yang terkapar di tanah. Menggunakan kesempatan itu, sekuat tenaga Li Xiao Hang melarikan diri. Dia tahu, kepandaian silat yang dimiliki Yong Seng hampir seimbang dengan kemampuannya, tapi semenjak terluka parah tempoh hari, kemampuan silat Yong Seng sudah mengalami kemunduran, dia termasuk orang yang tak berani mencari gara-gara, apalagi terhadap orang yang punya dukungan pejabat negara. Dia pun tahu, bila berhasil menerobos keluar ruang utama, maka kelima orang jago lihai yang dikirim Littai Jin dan saat ini sedang beristirahat di ruang depan tentu akan turun tangan bersama, bila sudah begitu dia tak perlu takut lagi menghadapi Koh Hang Liang. Maka dia pun mengincar sisi samping tongkeng dan menerobos keluar. Dengan satu gerakan cepat Yong Seng menerobos dari samping seraya melakukan penghadangan. Kaitan kanan Li Xiao Hang diayunkan untuk membuka jalan, sementara kaitan sebelah kiri dibacokan ke tubuh Yong Seng. Sepasang kapak Yong Seng segera dibacokan ke depan, menghantam persis di atas kaitan lawan. Tra Aang, diiringi percikan bunga api, dentingan nyaring bergema memecah keheningan. Menggunakan peluang itu Li Xiao Hang menjejakan kakinya dan menerobos keluar dengan menjebol jendela. Sayang dia melupakan sesuatu, dia lupa masih ada Ting Tong I. Walaupun Ting Tong I adalah seorang wanita cantik, namun dia tak tahu kalau ada. Sementara wanita justru memiliki kehebatan ilmu silat yang tak berboleh dipandang enteng. Baru saja dia menerobos jendela sambil bersiap minta tolong, tiba-tiba selapis awan berkelebat, awan berwarna ungu, warna ungu yang memancarkan cahaya kilat. Biarpun dia sudah menghindar cukup cepat, tak urung tubuhnya tersambar juga oleh sambaran cahaya kilat itu, tak ampun kaitan di tangan kanannya terjatuh ke tanah. Tergopoh-gopoh Li Xiao Hang mengayunkan kaitan di tangan kirinya untuk membendung datangnya sambaran mantelung ulawan, tapi saat itulah ayunan kapak yang seng telah menyambar tiba. Dalam gugup dan terdesaknya, tak ada kesempatan lagi bagi Li Xiao Hang untuk berteriak minta tolong. Sementara itu Tong Keng sudah terjun pula ke dalam arna pertarungan. Li Xiao Hang merasa tenaga tekanan yang menghimpit tubuhnya semakin bertambah kuat, dia makin tercecar hebat, sebuah tendangan Yong Seng yang bersarang telak di lambungnya membuat dia mundur dengan sempoyongan. Baru beberapa langkah dia mundur, sesosok bayangan manusia kembali berkelebat di hadapannya, sebilah golok raksasa langsung dibacokan ke atas kepalanya. Tak terlukiskan rasa kaget, ngeri dan takut yang mencekam perasaannya, serasa nyawa meninggalkan raga lekas dia melakukan tangkisan. Traang, kembali terjadi benturan nyaring, kaitannya segera mencelat ke udara. Yang Seng merangsek maju, melihat musuhnya terhuyung, dia segera melepaskan satu tendangan kilat yang persis menghajar tulang pinggulnya, tak ampun tubuhnya segera jatuh terkapar di atas tanah. Pada saat bersamaan golok besar itu sudah menempel di atas keningnya. Hat pilis Yauhang serasa tenggelam, air metu bercucuran membasai pipinya, tak tahan dia menjerit, jangan bunuh aku, kumohon, jangan bunuh aku. Ternyata orang yang memegang golok besar itu tak lain adalah Koh Hang Liang. Dengan sorot metu setajam semilu Koh Hang Liang mengawasinya, lalu teriaknya pedih, jawab. Kenapa kau harus berbuat begini? Li Xiaohang termangu, lalu sahutnya sambil tertawa pedih, aku tak punya pilihan lain, Li Taijin yang menyuruh aku menuduh kalian sebagai perampok uang pajak itu, bukan keinginanku sendiri. Koh Hang Liang ikut tertegun, dia tak menyangka akan mengetahui rahasia besar ini, sebuah rahasia yang luar biasa pentingnya, saking tertegunnya, untuk sesaat dia lupa untuk bertanya lebih jauh. Ting Tong I segera menghardik, kalau begitu siapa yang sebenarnya yang membegal uang pajak itu? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Seruli Xiaohang ketakutan, Li Taijin minta aku jangan mencampuri urusan ini, katanya sampai waktunya nanti ada orang yang akan membegal uang pajak itu. Koh Hang Liang saling bertukar pandang sekejap dengan tongkeng, rasa kaget dan tercengang yang mencekam perasaan mereka tak terlukiskan dengan kata. Sementara itu Ting Tong I telah menekan ujung pedangnya ke tenggorokan Li Xiaohang, seketika orang itu merasa bagaimana ujung pedang yang tajam mulai menembus kulit tenggorokannya. Cepat jawab, bagaimana ceritanya hingga kau bisa berhubungan dengan Li Oke Le Hardik perempuan itu lagi? Li Xiaohang mulai menjerit-jerit, suaranya seperti babi yang sedang disembelih, dengan air mata bercucuran pintanya, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kalau kau tidak menjawab, segera akan kubunuh hancam Ting Tong I sambil menekan ujung pedangnya lebih dalam, mata pedang mulai menembus kulit lehernya, darah pun mulai bercucuran. Li Xiaohang merasa sukmanya serasa melayang meninggalkan raganya, aku, aku, dengan Li Tai Jin, oh ha bukan. Li Oke Le, kami tidak saling mengenal, Yang, Yang kenal. Li Tai Jin adalah Lu Tai Jin. Dengan gagang goloknya Kohang li yang mengetuk jidatnya dengan keras, hardiknya, bicara perlahan-lahan, yang jelas sedikit. Baik, baik, dengan susah payah Li Xiaohang berusaha mengendalikan kegagapannya, aku sebetulnya tidak kenal dengan Li Tai Jin, tapi sudah dua kali bertemu dengan Lu. Tai Jin, suatu kali, kira-kira pada akhir tahun, Lu Tai Jin memanggil aku, Tiong Ing serta The Tiong untuk menghadiri perjamuan di rumah makan Tian Keng Lo. Malam itu kami makan minum sampai mabuk, bahkan. Peduli amat apa yang kalian lakukan pada malam itu, Tukas Ting Tong I dengan kening berkerut, cepat jawab, apa saja yang disampaikan Lu Bun Chang kepada kalian? Bayangan keindahan dan kenikmatan yang pernah dicicipinya di rumah makan Tian Keng Lo seketika berantakan dari benak Li Xiaohang, yang tersisa kini hanya kekerasan dan situasi gawat yang harus dihadapinya. Lu Tai Jin bertanya kepada kami, katanya kemudian, apakah ada yang tahu tentang Tato di tubuh lo Kok Chu? Ting Tong I terperangah, tapi Kohang li yang segera manggut-manggut dengan wajah serius. Kami semua menjawab tahu tentang Tato itu, maka dia pun bertanya, apakah kami pernah memperhatikan dengan jelas gambar apa Tato di atas tubuh lo Kok Chu? Kami pun menjawab, kalau Kok Chu jarang sekali bertelanjang dada, kami baru sempat menyaksikan gambar Tato di atas dadanya jika ia selesai berlatih silat ketika bajunya basah kuyuk oleh keringat, sehingga kami tak tahu apa gambar Tato-nya. Malam itu Lu Tai Jin pun hanya menjamu kami makan minum, dia tidak menyinggung soal apa-apa lagi. Kemudian tanya Ting Tong I sambil mengernyitkan alis matanya yang lentik. Kemudian, sekali lagi Lu Tai Jin mengundang kami, dia berpesan agar kami tidak mengatakan kejadian itu kepada Kok Chu. Mendengar sampai di sini Kok Hang Li yang segera mendengus dingin, ujarnya, The Piao Tau pernah memberitahukan persoalan ini kepadaku, waktu itu ku sangka tak ada masalah. Lain, sebab walaupun aku tak suka berhubungan dengan mereka, namun aku tak pernah menghalangi anak buahku berhubungan dengan para pejabat negara dan menjadi kaya raya karena itu, karenanya aku tidak bertanya lebih jauh. Dalam hatinya tentu saja timbul perasaan amat menyesal, dia menyesal kenapa waktu itu tidak bertanya lebih jelas. Betul, betul. Kok Chu memang selalu menganggap kami sebagai saudara kandung sendiri. Hari itu Ko Tai Jin berkata, ketika jenazah Ko Hawaii Sik dimakamkan, apakah tubuhnya dibungkus dengan kain pembungkus mayat yang sangat tebal? Kami pun menjawab, benar. Lu Tai Jin segera menghembuskan napas lega seraya bergumam, aha, akhirnya diperoleh juga sedikit titik terang. Kemudian ia perintahkan kami untuk menggali jenazah Ko Kok Chu, katanya dia hendak memeriksa sesuatu benda, waktu itu kami sangka dia hendak memeriksa tato yang tertinggal di tubuh Ko Kok Chu, Maka Tiong Hu Piao Tau berkata, lo Kok Chu sudah dikubur tujuh tahun, besar kemungkinan tubuhnya sudah membusuk, hancur dan rusak. Dengan wajah tak senang Lu Tai Jin segera menjawab, bila tubuhnya sudah hancur, kalian mesti mengambil keluar kain pembungkus mayatnya. Kemudian tiba-tiba Ko Hang Liang memotong, apa yang terjadi dengan Tiong dan kedua orang Piao Su itu? Mereka, mereka telah menyalahi Lu Tai Jin, maka, maka, suara Li Xiaohang mulai tergagap. Omong kosong Hardi Ko Hang Liang sambil mengayun goloknya, sudah jelas mereka mati di celakai bajingan si Lu itu gara-gara tak mau mengusik jenazah Hayah. Melihat golok yang mulai diayunkan ke udara, Li Xiaohang semakin gugup dan gelagapan. Bukan Lu Tai Jin, melainkan Li Tai Jin, ya. Li Tai Jin, serunya. Bagaimana ceritanya hingga Li Oke Le tampil? Cepat katakan bentak Ko Hang Liang. Dengan wajah masam dan nyaris menangis sahut Li Xiaohang, malam itu Li Tai Jin ikut muncul dalam pertemuan. Dia minta kami pergi menggali kuburan Lu Kok Chu, kami menolak melakukannya, maka Li Tai Jin pun berkata, kalian menolak karena takut menghadapi Ko Hang Liang bukan? Ku jamin hanya cukup dalam satu malam Sinwi Piao Kiok bakal bubar, siapa di antara kalian yang ingin menjadi Kok Chu. Kami semua menampik, dalam gusarnya Li Tai Jin pun membunuh Tiong dan De Piao Su berdua. HMM, kenapa hanya kau yang tidak dibunuh jengek ting tong is sambil mendengus dingin, mungkin di antara ketiga orang itu, hanya kau seorang yang tertarik dengan iming-imingnya. Sementara Ko Hang Liang bergumam sambil menghela nafas panjang, AAAI, demi Piao Kiok, Tiong Ing dan De Tiong harus mengalami nasib tragis. Tong Keng tak kuasa menahan diri, dia mencengkeram kerah baju Li Xiaohang dan teriaknya, jawab, apakah kau yang telah mencelakai Tiong Ing serta De Tiong dua orang Piao Su itu? Dengan gugup Li Xiaohang mengheleng, cengkeraman yang kuat pada kerah bajunya membuat napasnya sesak. Sudahlah, ujar ting tong is sambil mendengus dingin, ditanya juga percuma, tak nanti dia mau mengaku. Aku benar-benar tidak membunuh mereka, teriak Li Xiaohang keras. Hi, kenapa berteriak Tegur Ko Hang Liang Gusar, memangnya kau berharap teriakanmu bisa didengar orang. Orang di ruang seberang hingga datang menolongmu. Sekali lagi berteriak, segera kupotong lidahmu. Li Xiaohang segera membungkam dan tak berani berteriak lagi. Jadi siasat yang digunakan Li Okele untuk meruntunkan perusahaan Sinwi Piao Kiok adalah memfitnah perusahaan ini telah merampok uang pajak yang sedang dikawalnya kata Ting Tong Ih kemudian. Ia tidak mengatakan begitu, tapi setelah kejadian aku pun menduga begitu. Ada beberapa orang yang bersembunyi di ruang seberang tanya Ting Tong Ih lagi. Ada puluhan orang anak buah Li Tai Jin, kelihatannya Li Tai Jin telah membawa ratusan orang jago tangguh, tujuannya adalah untuk menghadapi batas akhir penyerahan uang pajak besok pagi. Dia khawatir rakyat melakukan pergolakan dan pemberontakan, selain itu dia pun ingin mengawasi wilayah seputar sini. HMMM, untungnya kami berhasil menyusup kemari tanpa diketahui siapapun, kata Tong Keng sambil tertawa. Engkoh Tong, jadi kalian melalui, seru kosyausim kegirangan. Benar tukas Tong Keng sambil tertawa tergelak. Lantas apakah kau bertemu dengan mayat yang tempoh hari itu tanya si nona sambil memandang mesra pemuda itu? Tidak, sama sekali jawab Tong Keng tertegun.